Intro Peredaran narkoba telah menjalar ke segala lapisan masyarakat dan merusak generasi muda. Apresiasi gue berikan kepada pihak kepolisian yang terus gencar memerangi narkoba. Lo semua juga harus peduli akan hal ini. Oke, pencegahan harus dilakukan bersama-sama. Jangan sampai orang di sekitar lo jadi korban peredaran narkoba dan buat lo yang mengkonsumsi narkoba. Gue ingatkan, selain merusak tubuh, narkoba juga merusak masa depan lo. Selanjutnya, gue juga telah tersambung dengan seseorang yang menjadi korban kejahatan. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Bang Ano. Iya, Pak Agus. Apa yang ingin Anda sampaikan? Untuk khususnya pihak keamanan kepolisian, saya berharap untuk bisa menangani kasus curanmor yang sedang marak di Musika Jaya. Nah, ini di sekitar Bekasi sekarang ini sedang terjadi marakunculan sepeda motor baik dari komplek-komplek yang itu berlangsung, jedanya nggak terlalu lama. Di hari pertama itu tetangga komplek sebelah, kemudian di hari keduanya termasuk saya juga, terkena, terus di daerah Musika Jaya yang sebelahnya daerah Tolombus, itu pun terkena wawasan sampai motornya itu digotong, walaupun itu dikundi setang. Baik. Upaya apa yang telah Anda lakukan sampai saat ini? Di saat kejadian, jam 10 saya melaporkannya ke kejadian ini ke kantor polisi. Itu menceritakan chronologis kehilangan motor saya pada saat pagi hari. setelah saya bangun motornya, setelah tidak ada. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih atas laporan Anda. Gue akan sampaikan kepada pihak terkait. Dan semoga kasus Anda dapat segera diselesaikan. Baik, selanjutnya gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Doni Arman 12. Lapor Pak Polisi. Di jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat, masih sering terjadi tawuran antar kelompok remaja. Mohon ditertibkan, Pak. Mengganggu warga sekitar. Dan selanjutnya, laporan dari Ednovan 9. Pak Polisi. Di jalan Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan, rawan terjadi penjamretan dengan menggunakan sepeda motor. Mohon patrolinya, Pak. Dan laporan selanjutnya, dari Nanggai Rawan 32. Lapor Pak Polisi. Di jalan Setiabudi, Pak Mulang, Tangerang Selatan, rawan komplotan maling yang bermodus pada siang hari. Mohon patrolinya, Pak. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano, bakal jadi suara. Bagi yang resah dan takut, gue bakal jadi wajah. Bagi para pengungkap kebenaran. Sampai dua. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati